Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 17 Mei 2024 Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pengenalan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ala Bapak kami yang bersamayam dalam kerajaan surga, terima kasih untuk perlindunganmu dalam istirahat malam kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kiranya Tuhan berkati kegiatan kami sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan hati kami. Pimpin kami dengan roh kudus-Mu sehingga kami boleh memahami dan Tuhan mampukan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Amsal, pasal 3, ayat yang kelima sampai yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui lah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Renungan pagi ini diberi judul, mendapatkan yang kita inginkan. Biasanya kita mengetahui apa keinginan kita, dan kita akan senang bila telah mendapatkannya. Jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, perasaan negatif akan muncul. Banyak di antara kita seperti ini, bila kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan menyusahkan orang di sekitar. Terlalu sering kita sebagai orang Kristen berharap bahwa kehidupan kita akan sempurna, dan semua akan berjalan dengan lancar. Kita mengharapkan kesuksesan, kebahagiaan, kesukacitaan, kedamaian, dan lain-lain. Sewaktu rintangan datang, kita kemudian mengeluk. Meskipun Allah menginginkan kita untuk memiliki hidup yang baik, ada kalanya kita harus sabar dan bertahan, jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kekecewaan ini menguji karakter dan tingkat kerohanian kita. Rahasia kehidupan orang Kristen adalah menyerahkan seluruh diri kita kepadanya. Jika kita berserah kepada kehendak Tuhan, apapun yang terjadi, kita tidak akan menjadi marah. Dengan kekuatan iman, kita berkata, Bukan kehendakku, tapi kehendakku. Mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami. Seringkali keinginan kami begitu kuat, dan ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, kami menjadi marah. Ampuni kami. Kami meminta Engkau di dalam nama Yesus Kristus untuk membantu kami untuk hidup berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.